Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1545. Tahap akhir Perang Dunia ke-2, Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britannia ke Raya, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Dua operasi pengoboman yang menewaskan sekitar 1292 ini merupakan pengguna senjata nuklir, mata perang untuk pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah. Pada tahun terakhir Perang Dunia II sebetulnya bersiap-siap melancarkan sebuah kedaratan Jepang yang memakan biaya besar. Amerika Serikat sebelumnya melaksanakan kampanye pengeboman yang meluluh lantakan banyak kota di Jepang. Perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi mendatangi instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan ketutuk untuk menyerah tanpa syarat. Perang petifik pun berlanjut bersama Britannia Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta patukan Jepang menyerah dalam deklarasi Kostam tanggal 26 Juli 1945. Atau menghadapi kehancuran cepat dan besar, Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Pada bulan Juli 1945, proyek Mantanap yang dinistir sebutuh berhasil melaksanakan pengujian bom apok Uniburu New Mexico. Mereka memproduksi senjata nuklir berdasarkan dua rencangan pada bulan Agustus. 509 tahun, Pomposite Group dari Pasukan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat dilengkapi dengan Boeing B-29 Super Fortress khusus versi Silver Flash yang mampu mengangkut bom nuklir dari Tinayan di Kepelawan Mariana. Tanggal 6 Agustus, AS menjatuhkan bom atom uranium jenis Bedil Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan kerutuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Tiga hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, AS menjatuhkan bom flotanium jenis implosi atau Fatman di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengemongan terjadi, dampaknya menewaskan 90.000-146.000 orang di Hiroshima dan 39.000-80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek ruka bakar, penyakit radiasi, dan sederah lain disertai sakit dan kekurangan kisi. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sivil itu terdapat garmitus militer besar di Hiroshima. Tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengemongan Nagasaki dan Uni Soviet menyatakan serang, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Tanggal 2 September, Jepang mendatangi instrumen penyerahan diri yang otomatis mengakhiri Perang Dunia II. Pengaruh pengemongan ini terhadap penyerahan diri Jepang dan alasan etiknya masih diperdepatkan sampai sekarang. Itulah sejarah pengemongan atau Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.